Hai TeknoZen, selamat datang di channel TauTekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Ponsel generasi keempat busutan Google akhirnya resmi diluncurkan di New York 15 Oktober kemarin. Ponsel ini adalah Pixel 4 dan Pixel 4 XL yang mengusung layar 90Hz dan dual setup kamera. Selain hadir dengan spesifikasi tinggi, flagship terbaru Google ini juga diklaim sebagai smartphone pertama yang memiliki radar. Google menyebutnya sebagai Project Soli. Project Soli merupakan teknologi berbasis radar yang dikembangkan oleh Google. Berkat adanya hal itu, Pixel 4 hadir dengan fitur bernama Motion Sense. Sesuai dengan namanya, smartphone ini akan dapat mengenali gerakan tertentu dari penggunanya. Dan adanya radar ini, Google Pixel 4 diklaim menawarkan face unlock paling cepat dan aman pada sebuah smartphone. Perbedaan utama kedua model terletak di layar. Google Pixel 4 menggunakan layar OLED berukuran 5,7 inch dengan resolusi Full HD+. Sedangkan Google Pixel 4 XL menggunakan layar yang lebih besar, yaitu 6,3 inch, dan memiliki resolusi yang lebih tajam dengan resolusi QHD+. Layar Pixel 4 series ini juga mendukung refresh rate hingga 90Hz. Pixel 4 series dilengkapi dengan setup dual camera. Kamera utama memiliki sensor 12MP dengan autofocus dual pixel f1.7. Kamera ini memiliki stabilisasi gambar optik dan elektronik atau OIS dan ACE. Kamera kedua memiliki sensor 16MP telephoto kamera yang juga ditambah dengan OIS dan ACE. Kamera Pixel 4 series dapat merekam video hingga resolusi 4K 30fps dan video slow motion 120fps pada 1080p. Untuk kamera selfie, ponsel Pixel 4 memiliki kamera depan dengan sensor 8MP. Kamera ini mempunyai fitur 3D yang digunakan untuk face unlock dan selfie bokeh. Selain ukuran layar yang berbeda, kapasitas baterai juga berbeda. Pixel 4 memiliki baterai yang lebih kecil, yaitu 2800 mAh. Sementara Pixel 4 XL jauh lebih besar dengan kapasitas baterai mencapai 3700 mAh. Kedua ponsel Pixel ini didukung dengan fitur fast charging 18W. Ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 855 yang dipadukan dengan RAM sebesar 6GB. Dan pilihan storage 64GB dan 128GB. Dan Google Pixel 4 ini akan menggunakan sistem operasi Android 10. Ponsel Pixel 4 hadir dalam 3 warna berbeda, yaitu just black, clearly white, dan also orange. Untuk masalah harganya, Google Pixel 4 dengan varian memori terendah RAM 6GB dan 64GB dibantrul dengan harga 799 dolar atau 11,3 juta rupiah. Sementara Pixel 4 varian memori tertinggi RAM 6GB dan 128GB dapat dibeli seharga 899 dolar atau 12,7 juta rupiah. Sedangkan untuk Google Pixel 4 XL dengan varian memori terendah RAM 6GB dan 64GB dibantrul dengan harga 899 dolar atau 12,7 juta rupiah. Dan untuk varian tertingginya dengan RAM 6GB dan 128GB storage dihargai 999 dolar atau 14,1 juta rupiah. Nah itu tadi adalah info tentang Google Pixel 4 Series yang baru-baru ini diluncurkan di New York, Amerika Serikat. Tulis opini kalian tentang Pixel 4 Series ini di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kamu tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!